dan saya secara detail dan lengkap ya. Oke, saya izin dulu untuk matikan kamera ya, karena laptop saya ini jadul, selagi presentasi ada kamera hidup, biasa ngeheng. Nah, untuk Romy tolong dipantau, kalau suara sudah mulai nggak jelas, atau setelah tidak bergerak, diberitahu, oke? Sehingga saya akan ganti dari laptop ke handphone. Oke, selamat malam sekali lagi buat jomblo-jomblo, buat yang sudah punya pacar, buat yang sudah punya suami dan istri, ataupun sedang mencari yang baru, karena putus atau cerai. Anda berada di webinar yang sangat tepat sekali. Janganlah, kalau bisa satu saja. Oke, dan menarik karena kita sudah libur ya, jadi semangat dan fokus. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Berikan saya waktu 45 menit sampai 1 jam, karena ini materi saya rasa bisa membekali Bapak-Ibu teman-teman sekalian. Jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman bukan hanya belajar hal praktis, tetapi juga teologis. Nah, jadi kita akan melihat ayat-ayat Alkitab dan kita akan melihat tafsirnya bagaimana. Jadi teman-teman bisa punya pegangan, bisa punya referensi, kalau nanti diskusi sama rekan-rekan yang lain. Oke, jadi itu yang bisa saya berikan. Jadi mudah-mudahan 1 jam sudah selesai, atau bahkan 45 menit. Oke, pernikahan dan perceraian sebuah refleksi teologis dan praktis. Kalau kita lihat ada siluet muka pria dan siluet muka wanita, tetapi dalam pikiran mereka game over. Tentunya mereka sudah menjadi suami istri, tetapi apakah pernikahan itu bisa game over atau berpisah? Nah, hari ini kita akan lihat. Oke, saya mulai. Kenapa menikah? Kalau teman-teman yang sudah mengikuti webinar saya dari dulu, pacaran-pernikahan, pacaran-pernikahan, mungkin ini sudah tahu, karena ini slide yang selalu saya ulang. Kenapa kita menikah? Nah, kita berbicara secara ilmiah dulu ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas single di Indonesia itu terpekat. Nah, itulah salah satu alasan kenapa menikah. Jadi kalau ada yang bilang, single itu pilihan, jomblo itu nasib, itu hanya kata-kata hiburan saja. Sebenarnya lagi tertekan dia itu. Tertekan sekali. Jadi, salah satu alasan orang Indonesia khususnya menikah ada tertekan batinnya. Nah, itu didukung juga oleh faktor kedua, yaitu kecenderungan budaya Indonesia, teman-teman. Apa itu? Usia. Terkhusus buat teman-teman kita wanita. Kadang orang tua itu selalu singgung-singgung, sindir-sindir. Nah, mana pasanganmu? Mana temanmu? Udah usia segini, masa nggak dikenalin? Nama-mama gitu ya. Masa belum nikah-nikah gitu ya. Lalu yang kedua, pekerjaan. Nah, kalau pekerjaan ini lebih condong ke pria. Gitu ya. Kau ini sudah punya mobil, sudah punya rumah, gaji sudah mantap, sudah settle, kok belum nikah-nikah? Nah, ini budaya kita, teman-teman. Saya yakin kalau penelitian di dunia barat, tidak akan ada alasan seperti itu. Makanya kalau kita melihat dunia barat, ya perempuan usia 40 tahun, 50 tahun juga nggak nikah. Bahkan mereka bisa tinggal serumah tanpa menikah. Nah, itu kan budaya yang berbeda. Lalu ada juga medis. Nah, medis ini sering dijadikan seperti faktor penakut, atau menakut-nakuti. Khususnya lagi-lagi teman perempuan. Jangan lama-lama nikah, nak. Nah, karena katanya perempuan usia 30 tahun ke atas, sulit nanti melahirkan. Nah, gitu ya. Kita ditakut-takuti ya, kan. Karena secara medis memang ada penelitiannya. Bakal sulit kalau 35 tahun ke atas. Tapi itu kan tidak pasti. Ada juga kalau teman saya nikahnya 36, tahun depannya langsung hamil, ada juga. Ya, medis juga menjadi faktor kebudayaan Indonesia. Kenapa kita buru-buru pengen menikah? Lalu yang ketiga tentu saja faktor pergaulan. Selalu teman-teman bikin status, kondangan mulut nih, kapan dikondangin. Kok teman-teman saya duluan nikah ini, saya nggak pernah-pernah nikah. Itu pergaulan. Kita terpengaruh. Padahal itu bukan menjadi faktor utama. Lalu ada lingkungan bahkan kecelakaan. MBA. Married by accident. Di pacaran sudah melakukan seks bebas, akhirnya kebablasan, eh hamil terpaksa dinikahkan. Jadi teman-teman, di slide pertama ini saya ingin mengajak teman-teman berpikir, menikah itu bukan kewajiban. Saya ulangi ya kalimatnya ya. Menikah itu bukan kewajiban. Menikah itu panggilan. Nah, itu dia. Menikah itu bukan tuntutan dari orang tua. Bukan. Bukan juga karena uang kita sudah mantap, sudah banyak, tapi lebih kepada panggilan. Nah, ini secara faktor-faktor yang kita bisa lihat dari penelitian-penelitian ilmiah. Nah, kita pasti tentunya harus melihat dari dasar Alkitab, yang di mana saya ambil satu saja dasarnya, walaupun banyak sekali ayatnya, yaitu kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, teman-teman, kalau bisa lihat di sini, penolong sepadan itu, Ezer Kenekdo, di dalam tafsir Yahudi Rabbini, diartikan helpmate opposite him. Jadi memang ini berbicara hawa, kan? Penolong sepadan itu kan hawa ya. Yaitu teman yang membantu, yang sering berlawanan. Nah, apa maksud dari tafsir Yahudi Rabbini berlawanan ini? Bisa jadi jenis kelaminnya berbeda, walaupun itu harus dikaji ulang. Tetapi bisa juga pikiran dan sifatnya berbeda. Jadi opposite, berlawanan selalu. Makanya saya selalu bilang dalam konseling anak muda, di dalam pacaran dan pernikahan, konflik itu sangat biasa. Terutama pernikahan ya. Konflik besar itu sangat biasa. Nggak ada itu menjadi masalah. Karena opposite, berlawanan. Pikirannya beda, kemauannya beda, hatinya beda. Tetapi kita memiliki keyakinan bahwa pria dan wanita adalah partner yang setara. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, sesuai konteks di kitab kejadian ini, penolong sepadan di situ adalah hawa. Sebenarnya hanya ingin dikatakan, hawa itu berbeda dari binatang. Itu saja. Karena kalau teman-teman lihat konteksnya, di ayat-ayat di atasnya, itu ada mencari penolong sepadan di antara binatang. Makanya tidak ditemukan, kan? Makanya dijadikan ala-ala hawa yang berbeda dari binatang sebagai penolong sepadan, tetapi punya visi dan misi. Apa itu? Menjalankan misi yang diberikan Allah. Apa itu ayat 28-nya, teman-teman? Takpukanlah bumi, beranak cuculah, kuasailah semuanya. Nah, itu visi. Jadi, menikah itu harus dengan orang yang memiliki visi dan misi menjalankan perintah Allah. Nah, itu pahami. Khususnya anak-anak muda yang belum menikah di sini. Kalau dia tidak ada visi dan misi menjalankan perintah Allah, Anda bisa salah menikah. Seperti itu ya. Oke. Saya punya quote yang sering saya katakan. Ini provokatif. Menikah yang cocok itu dengan orang yang tidak cocok. Ini bahasa provokatif ya. Menikah yang cocok itu ya dengan orang yang tidak cocok. Kenapa? Karena terkadang tanpa kita sadari, kita itu menikah dengan pilihan yang salah. Pernah nggak nyadari? Di pacaran kayaknya udah perfect nih. Pilihanku ini perfect, cantik, baik, penurut. Rupanya begitu menikah, muncul kalimat, kok dia gini ya? Kok dia berubah ya? Kok beda ya pacaran dengan pernikahan? Makanya saya katakan di dalam bahasa provokatif saya ini, terkadang tanpa kita sadari, kita itu menikah dengan pilihan yang salah. Tetapi bukan soal pilihan yang salahnya. Tetapi tetap menjalankan visi dan misi kerajaan Allah yang tadi. Jadi jangan pernah bilang putus karena tidak cocok. Nah itu salah itu. Karena biasanya yang tidak cocok itulah yang cocok. Ini bahasa provokatif. Teman-teman mudah-mudahan bisa mengerti bahasa ini ya. Nah, di dalam pernikahan ada kasih yang perlu kita praktekkan. Nah kalau dalam bahasa Yunani atau bahasa Alkitab, ada empat kasih. Sebenarnya banyak, tapi ada empat tipe dari kasih. Walaupun di Alkitab itu yang paling sering hanya filia dan agape. Ada eros dan storge. Eros itu adalah kasih yang harus dimiliki dalam pernikahan karena ini mengandung hawa nafsu atau birahi kepada pasangan. Suami istri, eros. Tetapi juga harus memiliki agape. Apa itu? Kasih tanpa syarat. Supaya kita tetap setia kepada pasangan kita. Begitu loh. Jadi agape dan eros itu harus ada di dalam kasih pernikahan. Kalau filia itu kasih yang lebih kepada saudara, sesama. Storge itu kasih orang tua ke anak. Jadi kalau saya melihat kasih dalam pernikahan itu sangat besar dipengaruhi oleh agape dan eros. Tentu kita ada nafsu terhadap pasangan kita untuk prokreasi, melahirkan anak, membuat anak. Tetapi dalam seganap masalah yang ada dalam rumah tangga, kita harus memakai agape. Kasih tanpa syarat. Harus terus mengampuni. Harus terus sabar. Pokoknya berjuang sampai memisahkan. Sesuai dengan janji nikah. Nah ini kasih yang harus ada di dalam pernikahan yang nanti teman-teman bisa praktekkan. Begitu ya. Nah prinsip pernikahan saya catat ada beberapa poin dari ayat-ayat Alkitab yang penting. Yang pertama, nah ini nih. Ayat ini paling sering dipakai untuk menyatakan jangan pacaran atau menikah dengan yang tidak seiman. Betul ya? 2 Korintus 6 dan 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Tetapi saya bahasakan kembali, bukan hanya seiman, tapi seimbang. Oke ya, saya ulangi ya. Ayat ini sering sekali dipakai untuk menentang pernikahan beda agama. Kita semua setuju. Tetapi saya bahasakan ulang, bukan hanya soal seiman, menikah itu harus seimbang. Ini yang dikatakan Paulus kepada Jemaat Korintus. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Teman-teman, banyak nggak orang Kristen yang menikah seiman, Kristen dengan Kristen, tetapi malas ke gereja? Oh banyak sekali. Itu nggak seimbang bagi saya. Itu banyak. Atau istrinya rajin pelayanan, rajin gereja, suaminya setiap hari minggu tidur, nggak pernah ke gereja. Tapi Kristen, banyak nggak? Banyak. Jadi bukan hanya soal seiman, sama-sama Kristen di KTP, bukan itu. Seimbang nggak dia? Karena kalau kita teliti, teksi ini, ayat ini, tidak seimbang itu, diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu, beban. Kok? Kalian itu satu beban nggak? Supaya seimbang. Begitu loh. Kalian itu satu beban nggak? Satu beban nggak untuk menikah, untuk menyenangkan Tuhan. Kalau nggak satu bebannya, bahaya. Bahkan dalam perjanjian lama, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, atau teman-teman bisa tahu, namanya kitab Septuaginta, kata Hetero Zugeo, yang tidak seimbang itu, itu digunakan melarang pengawinan ternak, dengan jenis ternak yang berbeda. itu ada di kitab imamat pasal 19, ayat 19. Janganlah kawingkan dua jenis ternak. Makanya saya ambil di sini, dua jenis ini, antara Kristen yang lahir baru, kita sering sekali menyebutnya Kristen lahir baru, atau Kristen yang sudah berpobak, dengan Kristen yang KTP. Jadi bukan soal Kristen dengan agama Islam, Kristen dengan agama Hindu, bukan. Saya melampaui bahasanya, saya bilang seimbang. Karena banyak orang Kristen tidak seimbang, walaupun sama-sama Kristen. Yang pertama, prinsip pernikahan kita seimbang, bukan hanya seiman. Makanya carilah orang yang punya visi, menjalani kerajaan Allah, yang takut akan Tuhan. Jangan terbuai dengan kecantikan, kegantengan, apalagi uang yang banyak. Tapi kalau dia pun nggak ganteng, nggak cantik, nggak punya uang, ya nggak usah juga sama dia. Buang saja langsung ya. Udah jelek, masa nggak punya apa-apa, apa yang mau kita banggakan gitu kan. Jangan seimbang, bukan hanya seiman. Nah yang kedua, dari ayat kejadian 24 yang sangat terkenal, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga kedua menjadi satu daging. Ini selalu saya ulang-ulang bahasanya. Apa itu? Suami-istri adalah relasi paling sakral, paling tinggi dari relasi manapun. Kita sering sekali terjebak bahwa relasi paling penting di hidup ini adalah orang tua dan anak. Bagi kekristenan, tidak. Suami-istri adalah relasi paling-paling tinggi. Makanya pernikahan itu sakral di mata Tuhan. Jadi suami-istri sudah menjadi satu daging, berarti prinsip pernikahan kita, dengarkanlah suami, dengarkanlah istri. Hati-hati jangan kejebak. Bukan berarti kita tidak mendengarkan orang tua begitu menikah, bukan. Tetapi pasangan suami-istri menjadi relasi tertinggi di hadapan Tuhan, yang di mana mereka berdualah yang membentuk komitmen, menjadi satu daging, tidak bisa terlepas lagi. Jadi yang kedua itu pahamilah pernikahan itu relasi intim. Karena pada banyak fakta lapangan, kasus yang saya hadapi dari teman-teman yang konseling, kebanyakan pertengkaran itu karena suami lebih mendengarkan orang tua padahal sudah menikah. Atau istri lebih mendengarkan orang tuanya padahal sudah punya suami. Jangan. Tetap dengarkan yang pertama suamimu, tetap dengarkan yang pertama istrimu. Pihak ketiga jangan mencampuri urusan rumah tangga. Pahami, itu relasi tertinggi. Yang ketiga saya suka ayat dari Kidung Agung, ini jarang sekali dipakai ayat ini. Bahkan jarang dibaca orang Kristen Kitab Kidung Agung ini. Sebagai prinsip maut memisahkan. Hati-hati, kita malam ini belajar tentang perseraian. Tetapi pada dasarnya, iman kita pernikahan itu sampai maut memisahkan. Ada potongan kalimatnya, teman-teman bisa buka Alkitab di Kidung Agung 8.6. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairan gigi seperti dunia orang mati. Nah, teman-teman coba lihat slide ini. Ini kalimat yang paralel atau sama. Lihat ya. Cinta itu... Eh, sorry. Kenapa ini? Langsung keluar. Sudah mulai gangguan seperti ini. Oke. Kelihatan ya? Bapak moderator, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Perhatikan kata cinta, itu sebenarnya paralel dengan kegairahan. Jadi kalimat ini sebenarnya kalimat yang diulang dengan makna yang berbeda. Terus kuat paralel dengan gigi. Dan maut paralel dengan dunia orang mati. Jadi sebenarnya sinonim. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis Kitab Kidung Agung bahwa cinta itu sama dengan kegairahan. Tapi terjemahan bahasa Indonesia kita, LAI, kurang tepat. Karena dari bahasa Ibraninya sebenarnya kecemburuan. Di dalam pernikahan itu, cemburu itu penting. Jangan bilang, aku ngampain cemburu. Dia sudah menjadi milikku. Tidak penting dia mau jalan sama siapa saja, dekat sama siapa. Tidak. Cemburu itu salah satu prinsip juga dalam pernikahan. Cinta berarti cemburu. Kuat sama dengan gigi. Maut sama dengan dunia orang mati. Artinya apa? Pernikahan itu adalah covenant yang tidak terpisahkan. Covenant itu perjanjian Allah dengan umatnya. Covenant. Itu tidak terpisahkan. Harus sampai maut memisahkan. Itu prinsip ketiga dalam pernikahan. Pahamilah pernikahanmu one way. Tidak ada Pak Ogah. Tidak bisa putar balik kita. Tidak ada Pak Ogah yang di pinggir-pinggir jalan minta uang ke BOPN. Jangan putar balik. One way. Maju terus sampai maut memisahkan. Yang keempat ini, ini penting sekali. Ini ayat yang terkenal juga dari Rasul Paulus. Saya singkat. Hai istri tunduk pada suamimu. Sebagaimana kau tunduk kepada Kristus. Hai suami kasihlah istrimu. Sebagaimana Kristus mengasih jemaatnya dan menyerahkan dirinya. Berarti di dalam pernikahan harus ada saling berkorban. Tunduk itu kan berkorban. Tapi sering ditanya orang dari ayat ini. Tunduk yang bagaimana Pak Pendeta? Walaupun ada kalimatnya hai istri tunduk pada suami, tapi kalau suami saya kasar bagaimana? Suami saya main tangan bagaimana? Suami saya nggak pernah pulang, nggak pernah nafkahi saya bagaimana? Apakah saya harus tunduk Pak Pendeta? Nah itu nanti kita bahas di perseraian. Sabar ya. Perseraian. Tetapi pada intinya Paulus ingin mengingatkan jemaat Ephesus, bahwa kesakralan pernikahan itu adalah saling berkorban sebagaimana Kristus berkorban untuk jemaatnya. Nah kita ini kan mempelai Kristus ya. Kristus itu prianya, gereja Tuhan, atau kita umatnya adalah istrinya, wanitanya. Jadi harus ada saling berkorban. Nah ini empat prinsip ya. Sebenarnya banyak. Cuma karena teman-teman yang sudah sering ikut seminar pacaran dan pernikahan pasti sudah tahu prinsip-prinsip ini. Nah teman-teman yang mau masuk ke pernikahan, pahamilah ini. Saya yakin di konseling pendetamu nanti nggak diceritakan ini secara detail. Bahkan ada gereja yang konseling pernikahannya itu hanya satu hari sebelum pernikahan. Itu kan bahaya sekali ya. Jadi harus tahu ini semua, supaya kita punya mindset yang benar memasuki pernikahan. Atau yang sudah menikah juga harus kembali menerapkan ini di dalam kehidupan pernikahannya. Saya suka apa yang dikatakan oleh Werner Jenron dalam bukunya A Theology of Love dalam cinta atau pernikahan yang terutama adalah pengorbanan. Sebagaimana kasih kepada Tuhan yang tergambar melalui kebersamaan komunitas dan kesediaan berkorban seperti Yesus. Jadi buku ini bagus sekali, Theology of Love. Cinta itu kan hanya ada dalam pernikahan. Saya selalu ulang-ulang itu kepada teman-teman. Saya tidak percaya ada cinta dalam pacaran. Cinta itu di pernikahan. Bahkan di dalam kesulitan saat menjalani pernikahan. Yang terutama adalah pengorbanan. Teman-teman bisa lihat buku ini, cari buku ini. Gary Chapman, ini terkenal sekali. Five Love Language, lima bahasa cinta. Saya suka judulnya Love is a Verb. Apa itu? Cinta itu kata kerja. Cinta itu bukan hanya soal kita ucapkan di mulut, I love you. Tetapi pengorbanan dan apa yang bisa kita lakukan untuk pasangan kita. Jangan menikah supaya bahagia. Menikahlah untuk membahagiakan anak orang. Kalau kita berpikir kita bahagia seperti sinetron-sinetron telenovela, saya sarankan jangan menikah. Karena menikah itu berbahaya. Nah ini dia kenapa saya katakan menikah itu berbahaya. Ada quote mengatakan, Marriage is adventure like going to war. Kalau saya singkat, pernikahan itu adalah perang. Perang. Makanya kalau ada lagu pernikahan yang Biasanya gitu ya. Itu lagu perang. Itu bukan lagu pernikahan ya. Itu lagu perang. Artinya kalau siap-siap perang. Makanya kalau ada teman saya sekarang menikah, saya salam bukan bilang selamat berbahagia. Bro, selamat berperang. Selamat berperang. Nah kenapa pernikahan itu bisa jadi perang? Ini saya ambil dari sumber seorang konselor keluarga yang sangat terkenal. Namanya Dr. Julianto Simanjunta. Kalau tidak salah beliau juga pendeta. Dia memiliki konseling keluarga yang cukup besar di Jakarta ini. Dan banyak orang konseling pernikahan atau keluarga dengan beliau. Yang pertama, jika tidak satu hati dan pikiran. Ingat tadi prinsip pernikahan itu sudah satu daging. Begitu teman-teman diberkati pendeta di altar, kalian sudah jadi satu. Bukan dua lagi. Jadi menjalin pernikahan harus satu hati, satu pikiran. Bahkan satu keuangan. Jangan uang istri, uang istri, uang suami, uang istri. Enak kali istri ini. Semua uang dia yang pegang. Enggak. Semua berhak tahu keuangan itu bagaimana jalannya. Jadi semua sudah satu. Nah satu hati, satu pikiran tentulah simpelnya apa? Memuliakan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Bekerja dengan baik. Bekerja seturut dengan perintah Tuhan. Nah kalau tidak satu hati dan satu pikiran, pernikahan itu akan menjadi perang. Perang dasyat. Nah yang kedua, konseling peranika yang tidak benar. Nah ini dia nih. Berapa banyak orang saya temui, tidak ada konseling yang jelas memasuki pernikahan. Terkhususnya gereja-gereja rusut utama ya. Enggak ada tuh. Saya cukup senang dengan gereja-gereja aliran karismati Pentecostal itu biasanya tiga bulan sampai enam bulan. Kalau gereja rusut utama enggak ada. Yang diatur pun bagaimana jalan kaltar, bagaimana nanti duduknya. Jangan harus konseling peranikah. Yang benar. Kalau tidak, bisa terjadi peperangan dalam pernikahan. Nah yang ketiga, hilangkanlah mindset ingin bahagia. Seperti saya katakan tadi, menikah itu bukan untuk bahagia. Enggak. Bukan mau jadi sultan kita. Menikah itu untuk memuliakan Tuhan. Hilangkan dulu mindset ingin bahagia itu. Bahasa bahagia pun itu bermakna luas. Bahagia bukan berarti beli rumah besar atau mobil banyak. Bisa saja kita bahagia dengan makan sepiring berdua. Itu sudah bahagia. Karena bahagia orang beda-beda. Makan sepiring berdua sudah bahagia. Itu antara bahagia dan hemat atau memang tidak punya uang. Seperti itu kan. Nah yang keempat, masa lalu tak selesai. Waduh ini banyak sekali ini saya jumpai. Masih dihubungi mantan. Kamu apa kabar? Eh udah senang ya nikah sama dia. Begini-begini. Eh besoknya ngubungi lagi. Kamu di kantor nggak? Ada waktu nggak makan siang ketemu? Jumpa lagi. Kena lagi dengan masa lalu. Jangan. Kalau masa lalu tak selesai, masih teringat dengan mantan terindah, maka pernikahanmu akan jadi perang. Bagus, blok aja. Blok, blok. Hilangkan langsung. Dilihat semua mantan-mantan yang pernah kita lewati itu. Lalu faktor ekonomi. Udah jelas ya. Semua orang dalam menikah butuh uang. Faktor ekonomi yang jelas. Tapi ini muka menjadi faktor yang utama. Tapi sering sekali ini menjadi perang di dalam pernikahan kalau tidak punya uang, tidak punya perencanaan keuangan. Faktor-faktor ini yang harus kita perhatikan buat teman-teman yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Supaya kita betul-betul menerapkannya dengan baik. Berarti, apa pesan praktis pernikahan? Saya katakan di sini. Yang pertama, yang belum menikah, konseling beranikah lah. Yang sudah menikah, yuk, adalah konseling paskanikah. Ini harus. Harus ada yang membimbingmu. Jangan malu cerita. Saya lihat kebiasaan jemaat Tuhan itu mengalami kehancuran dalam rumah tangganya karena nggak mau cerita. Malu. Seharusnya jangan. Makanya dimulai dari konseling beranikah dan setelah menikah pun tetap konseling. Mentor kita nggak mustianya pendeta kok. Banyak juga. Ada konselor-konselor bisa untuk menjadi mentor kita. Jadi ini harus kita lakukan. Yang kedua, sadarilah, seperti saya katakan, sudah menjadi satu. Nggak ada lagi yang namanya lo-lo, gue-gue. Nggak. Aku-aku, kau-kau. Nggak. Sudah menjadi satu artinya apa? Kita. Suami kita bermasalah, berarti istri juga ikut bermasalah. Suami kita lagi sedih, ada beban berat, istri juga harus merasakan sedih dan beban berat. Sudah menjadi satu. Kita. Itu harus disadari. Ini dia yang ketiga ini. Ini sulit diterima orang. Saya kalau ngobrol sama orang yang belum menikah ataupun sudah menikah, anak itu kayaknya menjadi tujuan utama dalam bernikahan. Padahal enggak. Jangan ya. Harus punya mindset di dalam pernikahan. Anak bukan segalanya. Berani enggak, teman-teman? Harus berani. Mau apapun omongan dari pihak luar, walaupun itu keluarga sendiri, jangan terpengaruh. Fokus ke hubungan suami-istri. Anak bukan segalanya. Yang segalanya itu suami dan istri. Pahamilah itu. Ini masalah anak ini kompleks sekali dalam pernikahan. Tapi pahamilah hubungan suami-istri yang paling utama di mata Tuhan. Bukan orang tua dan anak. Bukan. Nah, harus ada mesbah keluarga dong. Yang sudah menikah, udah tahu kan, waktu pacaran kan, dia ini anak Tuhan atau enggak? Jangan-jangan anak hantu. Salah nikah kalian. enggak ada nanti mesbah keluarganya. Kalau yang kalian nikahin anak hantu, bukan anak Tuhan. Ada dong mesbah keluarga. Apa itu mesbah keluarga? Bangun pagi sebelum ke kantor, nyanyilah satu baik lagu. Setelah itu bacalah ayat, satu dua ayat atau satu pasal. Berdoalah bersama, berangkatlah ke kantor. Berkat Tuhan turun atas keluarganya. Kan gitu ya? Ini beda. Bangun pagi langsung ambil handphone, cari WhatsApp, Instagram. Cari. Udah banyak deadline pekerjaan. Yang istri lihat, Shopee. Mau belanja langsung. Pesan semua ya. Udah beda. Jangan. Harus ada mesbah keluarga. Pagi dan malam itu, ada doa bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, yang paling penting. Seperti perintah Tuhan Yesus, siapa yang mau ikut aku, sangkal dirimu, tikulus salibmu, ikutlah aku. Ada, harus ada penyangkalan diri. Pengampunan dan perubahan. Kalau yang di pacaran kita egois, di pernikahan jangan lagi lah. Jangan pernah keluarkan kalimat, aku memang begini. Dari pabriknya aku udah begini. Aku ini emang keras kepala. Aku ini emang egois. Emang kau mau apa? Jangan. Itu namanya yang kau tidak menyangkal diri. Harus ada perubahan. Perubahan itu tidak instan, tapi proses. Pelan-pelan. Kalau yang dulu kita ngomongnya keras-keras, bagaikan anjing menggonggong gitu kan. Maki-maki pasangan gitu kan. Begitu di pernikahan, jangan lagi lah. Pelan-pelan aja. Bukan berarti makinya pelan-pelan. Bukan. Ngomongnya lebih lembur. Itu namanya yang kau menyangkal diri. Menanggalkan kesiakuan. Begitu ya. Ini tentang pernikahan. Oke. Teman-teman, kalau ada yang mau ditanya soal pernikahan, ataupun nanti soal pacaran, boleh. Langsung saja boleh di-chat, atau nanti dipersiapkan. Karena saya akan lebih banyak ngomong perceraian. Walaupun saya yakin tidak ada yang mau berserai, tapi kita harus paham secara alkitabianya. Makanya tadi saya bilang di depan, teman-teman banyak dapat referensi dari webinar malam ini. Terkhusus soal tafsir ayat alkitab. Bana tulis saja chatnya, nanti resennya ya. Setelah presentasi selesai. Boleh langsung ditulis di chat, apa yang mau ditanya. Tapi saya masuk dulu topik kedua, yaitu perceraian. Sebagai sebuah fakta. Teman-teman, kalau ngomong pernikahan, biasanya ngomong perceraian. Di dalam Biro Pusat Statistik, mencatat perceraian itu, waduh, sampai 300 ribu kasus. Itu tahun 2016. Selanjutnya, kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi dalam kaitan persoalan perceraian dan perjinahan. 2018 tercatat, 419 ribu pasangan perceraian. Ini bukan hanya Kristen. Ini gabungan dari semua agama ya. 419 ribu. Jadi teman-teman yang mengikuti webinar malam ini, miliki dulu mindset, perceraian bukan tabu. Itu dulu. Karena kalau di mindset teman-teman perceraian itu tabu, apa yang saya ajarkan malam ini nanti nggak masuk. Ini fakta loh. Ini fakta lapangan. Ngomong pernikahan, pasti ada perceraian. Tentu doa kita. Itu jangan terjadi dalam keluarga kita. Kan itu doa kita semua. Tetapi ini fakta untuk kita pelajari. Mekanisme perceraian juga diatur undang-undang. Negara itu sebagai lembaga yang berwenang penuh terhadap pernikahan dan perceraian. Betul ya? Jadi diatur juga dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974. Oke. Ini sebagai bentuk umumnya. Perceraian sebagai sebuah fakta. Kenapa berserai? Nomor 1 itu paling banyak karena perselingkuhan. Terkhusus korbannya perempuan. Siapa yang mau diselingkuhi? Kan enggak ada yang mau. Siapa yang mau dimadu? Siapa yang mau ditigain? Diduain? Siapa yang mau melihat suaminya tidur dengan perempuan lain? Enggak ada. Perselingkuhan menjadi alasan berserai paling tinggi. Yang kedua, KDRT. Siapa perempuan yang mau dikasari? Udah ditonjok, lebam mukanya, disiram air panas. Emang tahan. Ini juga menjadi alasan berserai. Ketiga, khususnya dalam keluarga Kristen, dan intervensi keluarga juga menjadi faktor. Mertua yang terlalu mengurusi anaknya, padahal sudah punya istri anaknya, tetapi mertuanya atau orang tuanya ikut campur di dalam keputusan-keputusan rumah tangga anaknya. Itu jangan. Itu bisa menyebabkan perseraian. Dan memang biasanya korbannya perempuan juga. Karena anak laki-laki ini biasanya dikontrol orang tua juga. Lalu yang keempat, faktor ekonomi. Ini menjadi faktor yang selalu ada. Ekonomi. Suami tidak bisa menafkai anak istri, sehingga bercerai. Dan faktor X lainnya, misalnya menikah yang terlalu cepat, pernikahan dini, tidak siap masuk dengan dunia bernikahan, akhirnya bercerai. Lalu ada juga masalah seksual. Jangan dianggap enteng. Masalah seksual juga alasan bercerai. Tidak bisa memuaskan pasangan, atau tidak bisa memberi anak, tidak bisa memberikan kepuasan seksual. Ini cerai. Lalu komunikasi dan ketidakcocokan. Dengan gampangnya ada yang bilang, kami sudah menikah 15 tahun, tapi sekarang kami sudah tidak cocok. Udah visi-misi kami beda. Lebih bagus cerai. Jadi 15 tahun itu ngampain saja. Kok tiba-tiba setelah 15 tahun, katanya tidak cocok. Sudah tidak cocok, anaknya sembilan lagi. Itu biasanya cowok yang ngomong. Kami sudah tidak cocok, tapi sudah melahirkan anak sembilan. Kok bisa tidak cocok, tapi anaknya sembilan. Berarti nikahnya hanya untuk napsu. Itu alasan-alasan bercerai. Sekarang kita masuk ke dunia Alkitab. Teman-teman, konsentrasi penuh. Ini penting sekali, dunia Alkitab ini tentang perceraian. Dunia Alkitab ini kan orang Yahudi, khususnya perjanjian lama, banyak memegang ayat-ayat perjanjian lama. Itu ayat mereka. Bukan orang Indonesia. Itu bukan diperuntukkan untuk orang Indonesia. Di dalam tradisi Yahudi, pernikahan itu tetap adalah berkuasanya laki-laki terhadap istri. Lagi-lagi di zaman dulu, patriak itu atau dominansi pria itu tinggi sekali. Jadi perempuan itu kayak nggak ada harganya. Selalu nomor dua, selalu direndahkan. Begitu juga ketika menikah, laki-laki berkuasa sepenuhnya. Dan perceraian menurut orang Yahudi adalah fakta dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya catat di sini, di poin ketiga yang di bolt hitam ini, teman-teman bisa lihat. Perceraian pada zaman Nabi atau orang Yahudi itu tidak rumit. Gampang sekali. Bagi mereka, kalau cerai-cerai. Karena laki-laki memegang dominansi penuh. Dan dalam budaya Yahudi, perceraian berakhirnya suatu ikatan pria. Sudah, slow, santai. Begitu juga dalam tradisi Romawi. Romawi itu kan berkuasa sekali di zaman perjanjian baru, zaman Yesus. Gampang sekali. Nikah gampang, cerai gampang. Lagi-lagi yang korban adalah wanita. Dari tadi, slide kita berpindah-pindah, selalu saya jelasin yang menjadi korban itu wanita. Nanti teman-teman akan lihat di kesimpulannya apa yang bisa kita dapat. Apa kata Alkitab? Ayat yang paling menjadi dasar untuk perseraian, itu ulangan 24 ayat 1-4. Ini dia di perjanjian lama. Begini bunyinya. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudiannya tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Perhatikan, dari ayat ini ada hal yang harus kita perhatikan. Tidak senonoh. Teman-teman perhatikan kalimat didapatinya yang tidak senonoh. Kalau bahasa Ibraninya, Erwat Dabar. Tidak senonoh ini, tapsirannya, teman-teman, sampai zaman sekarang ini banyak sekali. Para ahli kitab suci, khususnya perjanjian lama, belum sepakat mengenai tapsiran tidak senonoh. Tetapi secara simpelnya, tidak senonoh itu hal memalukan yang terjadi dalam pernikahan. Bukan soal perselingkuhan atau perjinahan, luas sekali maknanya. Nah, itulah yang nanti akan kita temukan. Tetapi pada dasarnya, perceraian itu di kitab ulangan 24 ini ya. Perjanjian lama. Ini dasar kita berangkat ya. Tidak senonoh. Jadi, tinggal kasih surat cerai, udah diusir perempuannya. Langsung sudah dianggap cerai. Begitulah budaya Yahudi. Begitu gampangnya. Nggak ada itu. Soal harta gonogi ini, nggak ada itu bagi mereka. Tinggal usir. Nah, mashab Yahudi kuno dulu, ada dua mashab di abad pertama. Pandangan dari Rabi Syamai, dan Hilal. Teman-teman, kalau ngomong perceraian di Alkitab, nggak boleh lepas dari dua mashab ini. Dua mashab ini nggak ada di Alkitab. Ini namanya historisnya. Pada abad pertama, ada mashab atau kelompok yang disebut Guru Samai, dan Guru Hilal. Mereka ini memegang peranan penting. Nah, mashab Samai ini, menafsirkan yang tidak senonoh tadi, erwat dabar tadi, yang di kitab ulangan, boleh cerai kalau jinah. Hanya jinah lho. Boleh. Kalau perselingkuhan, perselingkuhan itu kan selingkuh, yang sudah menikah, tapi tidur dengan perempuan atau pria lain. Tetapi ingat, korbannya di sini selalu perempuan. Boleh cerai kalau jinah. Itu mashab Samai. Ketat. Hanya satu alasan. Boleh cerai. Kalau Hilal nggak. Ini lebih kurang ajar. Perhatikan di situ yang saya tulis, alasan apa saja nggak ada masalah. Kau nggak jago masak. Yang kau masak gosong. Masak air pun gua gosong. Siap-siap lah kau dicerai. Itulah pria Yahudi yang memegang mashab Hilal. Bayangkan betapa kejamnya. Kau pakai baju, orang Yahudi itu kan tertutup semua. Perempuannya kan tertutup semua. Tiba-tiba kelihatan saja, ketiakmu, bagian ketiak atau bagian dalam tubuh perempuan, dan itu dilaporkan orang, kau siap-siap dicerai. Itulah mashab Hilal. Dan supaya teman-teman tahu, mashab Hilal yang dipegang hampir semua orang Yahudi di zaman Yesus. Termasuk murid-murid Yesus. Kita harus melihat konteks historisnya, supaya kita tahu soal ulangan tadi, yang tidak senonoh. Jadi ingat ya, mashab Samai hanya perjinahan. Boleh cerai. Mashab Hilal alasan apa saja? Boleh cerai. Masakmu nggak beres, kau nggak bisa memuaskan suami? Boleh cerai. Betapa kejamnya pada zaman dulu. Kita lanjut. Berarti kan ulangan 24 ini, kenapa bercerita harus memberikan surat cerai, setelah beri surat cerai, supaya perempuan tersebut terjamin haknya. Nah itulah fungsi surat cerai di zaman Musa, teman-teman. Dan supaya dia bisa menikah lagi dengan pria yang baru. Harus ada surat cerai. Nah ini nanti kita bahas di Matius, sewaktu Yesus menjelaskan tentang ini. Harus ada surat cerai, supaya perempuan itu terjamin haknya. Kalau tidak ada surat cerai dan diusir, perempuan itu akan dikucilkan. Dibuang dari sosial masyarakat. Nah itulah pentingnya surat cerai di ulangan 24 tadi. Tapi apakah teks ini memang ngomong soal perceraian? Nah kita harus mengkaji ulang. Karena sebenarnya Musa memberikan surat cerai untuk melindungi hak perempuan. Karena tanpa surat cerai, maka perempuan itu terbuang dan binasa. Tidak dianggap. Jadi Musa memberikan surat cerai bukan dasar perintah Allah, melainkan ketegaran bangsa Israel. Nah itu yang nanti dikutip Yesus di Matius 19 yang akan kita bahas. Jadi ini melindungi hak perempuan. Nah teks lain soal perjanjian lama, di perjanjian lama soal perceraian, teman-teman pasti tahu ada maleaki. Sebab aku membenci perceraian. Ini sering sekali dikutip para pendeta supaya jemaahnya jangan cerai. Aku membaci perceraian. Nah ada juga teks-teks seperti Abraham mengusir Hagar di situ, itu sebenarnya menceraikan teman-teman. Kejadian 21 ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ada juga perceraian di kitab Tawarik, dan perceraian kawin campur di kitab Esra. Ketika bangsa Israel menikah atau mengambil perempuan bangsa asing, itu Esra marah, sesuai perintah Tuhan, harus diceraikan. Nah ini teks-teks di perjanjian lama, tetapi dasarnya ulangan 24 tadi. Itu ya, ulangan 24 tadi. Yang tidak senono tadi itu ditafsir oleh Masat, Samai, dan Hilal. Oke? Nah, bagaimana dengan perjanjian baru? Nah kita fokus di perjanjian baru ya. Teks perjanjian baru saya catat di sini ada beberapa, teman-teman bisa lihat di layar. Ada Lukas, siapa yang mencerahkan istrinya, lalu kawin dengan ia berbuat jinah. Matius, setiap orang mencerahkan istrinya, kecuali karena jinah. Nah ini yang kita bahas nanti. Ada Markus, barang siapa mencerahkan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, iya itu. Nah Matius 19, saat 9 yang menjadi pokok bahasan kita paling penting malam ini. Karena kalimatnya paling sering diperdebatkan. Barang siapa mencerahkan istrinya, kecuali karena jinah. Ini Tuhan Yesus yang ngomong loh. Berarti Yesus memperbolehkan perceraian kalau jinah. Barang siapa mencerahkan istrinya, kecuali karena jinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat jinah. Lalu ada juga tulisan Paulus di 1 Korintus, nanti kita bahas sedikit. Kalau orang yang tidak beriman mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian saudara atau saudari tidak terikat. Jadi betapa banyaknya ayat dari perjanjian lama dan perjanjian baru, teman-teman harus pahami dulu ya. Ini Yesus mengizinkan. Ini Paulus mengizinkan. Kok kita gereja dan para pendeta langsung bilang gak boleh cerai. Nah, betul ya. Kita ini udah keseringan hanya dengar. Tapi gak mau baca teks kitab sucinya. Kalau kita datang gitu kan, apalagi kita orang Kristen yang kolot gitu kan. Oh mana boleh cerai di kekristenan. Dan itu kita banggakan ya. Agama lain boleh cerai. Kalau Kristen gak boleh. Loh, ini Paulus boleh bilang cerai. Oh itu Yesus mati 19.9 boleh bilang. Cerai, mau bagaimana? Nah, inilah pentingnya nanti kita gali ayat itu ya. Untuk Lukas ini yang saya skip dulu. Supaya menghemat waktu. Kalau ada waktu nanti kita bahas ke Tafsir Lukas yang menceraikan istrinya. Karena saya mau fokus di slide Matius. Matius 19. Yang paling sering diperdebatkan. Oke, kita lihat dulu. Ayat 9-nya yang paling kontroversial yang tadi saya baca. Aku berkata kepadamu bareng siapa yang menceraikan istrinya. Kecuali karena jina. Lalu kawin dengan perempuan lain. Ia berbuat jina. Ini Tuhan Yesus yang ngomong ya. Kita lihat mulai dari konteksnya. Dari ayat 3. Teman-teman boleh buka Alkitabnya sambil melihat layar ini. Matius 19 mulai ayat 3. Jadi orang Faris ini datang. Mau mencoba Yesus. Tahu gak pertanyaan mereka apa? Yesus. Boleh gak menceraikan istri dengan alasan apa saja? Nah, teman-teman kalau baca kalimat ini teringat dengan slide yang mana tadi? Ini orang Faris ini pemegang mashab Hilal. Lihat pertanyaannya. Apakah diperbolehkan menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Karena Hilal tadi boleh cerai dengan alasan apa saja. Jadi mereka ini pemegang mashab itu. Jadi mereka mencoba datang. Boleh gak Yesus alasan apa saja? Yesus ini guru agung yang luar biasa. Dia menjawabnya juga dengan Alkitab. Oh, kau mau ngambil kitab ulangan 24 kan? Dengan tafsir Hilal kan? Oke. Tahu gak dibilang Yesus apa? Sejak semula mereka menjadikan laki-laki dan perempuan. Firmannya lagi-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, ini tadi kita bahas di slide pernikahan. Kejadian pasal 2 ayat 24. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini pegangan iman kita ya. Yesus sendiri bilang gak boleh cerai. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini pegangan iman kita nih. Ini ayat yang paling sering diambil di buku-buku undangan bernikah nih kan ya. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke. Ayat 7-8 ya. Mereka balik lagi ke kisah Musa tadi di kitab ulangan 24. Kalau gitu kenapa Musa kasih surat cerai? Ingat ya, mereka mencoba Yesus. Kata Yesus apa? Ketegaran hatimu. Biasanya orang yang mau cerai itu ketegaran hati. Itu maksud Yesus. Musa dan Yesus tidak pernah mengizinkan. Dan itu bukan perintah lah. Itu ketegaran hati manusia. Nah, ini kita dapat poin nih. Berarti orang yang mau cerai itu biasanya tegar hati itu. Kayak ini nih. Nenek Moyang Ahli Taurat dan Paris ini nih. Yang menghukum wanita dengan senaknya. Mencampakkan wanita dengan senaknya. Ketegaran hati. Oke. Kita masuk ke ayat 9-nya ya. Tapsiran Matthew 19. Yang tidak boleh cerai dulu. Jadi teman-teman malam ini akan dapat dua tapsiran. Yang tidak boleh cerai. Dan boleh cerai. Setelah webinar ini pusing-pusing sendirilah. Enggak lah. Nanti kita ambil kesimpulannya. Yang tidak boleh cerai dulu ya. Saya sedikit teologis ya. Enggak apa-apa ya. Karena memang harus menggunakan sumber ini. Teman-teman kan bisa foto slide-nya. Atau nanti bisa ditonton ulang kalau kita upload ya. Nah, teks paling kuno. Bizantin. Ini namanya kodex-kodex teman-teman. Enggak perlu dihapal. Ini orang-orang teologi aja yang belajar ini. Saya pun baca buku. Bukan karena pintarnya. Bukan karena baca buku. Teks-teks kuno ini. Ingat ya. Manuskrip itu banyak teman-teman. Terjemahan yang layih kita ini dari manuskrip mana. Itu diterjemahkan-terjemahkan. Disaling ulang. Terjemahan-terjemahan. Nah, ada kalimat di Bizantin. Bahasa Yunaninya. Not over fornication. Nah, di Vaticanus. Bahasa Yunaninya. Apart from the matter of fornication. Fornication itu tadi. Kecuali karena jina. Atau bisa juga percabulan. Nah, jika melihat dari teks asli. Maka frasa kalimat not over fornication. Atau apart from the matter of fornication. Itu bukan permissive clause. Bukan alasan. Bukan izin untuk berserai. Bukan. Bukan cara yang legal untuk menceraikan. Tetapi pemisahan bahwa hukum perjinahan lah yang dimaksud oleh Yesus. Jadi Yesus bukan soal ngomong cerai di sini. Tapi hukum perjinahan yang dianut oleh orang Yahudi. Apa itu? Bagi orang Yahudi, teman-teman. Kalau baca perjanjian lama. Perjinahan itu harus dihukumati. Bukan diceraikan. Saya ulangi ya. Perjinahan sesuai dengan kitab ulangan atau imamat. Saya lupa. Itu harus dihukumati. Bukan diceraikan. Jadi kalau kita tak sirai di sini. Maksud Yesus itu kecuali karena mati. Sesuai dengan janji nikah kita. Barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena mati. Ya sah. Kita kan dipisahkan oleh maut. Sah aja. Itu namanya cerai karena mati. Karena jina dalam budaya Yahudi dilempar batu. Bukan diceraikan. Ini salah satu tafsiran yang mengatakan teks ini bukan soal perceraian. Ini teman-teman bisa jadikan referensi ya. Sesuai dengan kodex tertuanya. Yaitu Bizantin dan Patikanus. Dari kalimat yang tadi itu. Not over fornication apart from the matter of fornication. Ini mengatur hukum perjinahan. Bukan perceraian. Bahkan tafsiran Alkitab Masa Kini. Ini salah satu buku referensi untuk menafsir Alkitab. Teman-teman bisa beli. Dimana aja udah ada di BPK Gunung Mulia. Ini ada nih tafsiran. Dikatakan bagiannya tidak mengatur perceraian. Ini bukanlah suatu hukum yang menentakkan dan mengatur perceraian. Melainkan pengaturan mengenai kebiasaan kaum Semit pada zaman itu. Yang sangat kuno. Yaitu tentang hukuman terhadap perjinahan. Ini salah satu tafsiran dari Alkitab Masa Kini tentang Injil Matius tadi. Yang pasal 19. Selanjutnya, beragam tafsir banyak sekali yang mengatakan tidak boleh cerai dari ayat ini. Kita tetap pakai ayat 9-nya. Salah satu tafsir juga mengatakan, justru surat cerai yang terlebihkan Musa melindungi perempuan dalam sebuah pernikahan. Supaya sang suami tidak bersikap semena-mena menceraikan istrinya. Jadi kalau mau dicerai, dia harus berpikir. Karena buat surat cerai, khususnya sudah di zaman Yesus, itu tidak mudah. Panjang. Banyak sekali birokrasinya. Oleh karena itu, tafsiran terhadap Matius 19-9, itu untuk melindungi perempuan. Supaya sang suami takut untuk menceraikannya. Nah, seperti itu. Ini yang pro-no-deforce. Lalu bisa juga kitab tafsir melihat konteks dekat. Teman-teman, kalau lihat alkitabnya, judul dari Perikob Matius 19-12 apa? Perseraian. Nanti teman-teman buka alkitabnya. Kalau naik ke atas, lihat aja alkitabnya, di pasal 18-nya, khususnya 15-35, itu berbicara mengenai menasehati sesama saudara dan perumpamaan tentang pengampunan. Nah, baca alkitab itu kan harus nurut ke bawah. Jangan comot-comot, jangan lari-lari. Perikobnya dibaca terus. Berarti Yesus yang sudah mengajarkan tentang pengampunan, masa sekarang memperbolehkan perceraian? Jangan. Berarti maksud Yesus sesuai konteks dekat, setelah dia mengajar tentang pengampunan di Matius 18, Perikob atas, teman-teman lihat alkitabnya, maka ampunilah istrimu, walaupun ketahuan berjina. Nah, ini dia. Berarti nggak boleh cerai pengampunan. Ini tafsir konteks dekat namanya. Masa Yesus yang sudah memberitahu menasehati sama saudara dan pengampunan? Boleh menceraikan. Nggak boleh, seharusnya. Nah, kecuali karena jina, kata jina di situ dalam bahasa Yunaninya pornea, itu maknanya luas sekali. Bisa percabulan, melakukan hubungan seksual sebelum menikah, atau tunangan. Perkawinan yang tidak sah. Jadi, banyak yang menafsir teks ini, oh, maksud Yesus itu cerai kalau masih tunangan, masih sah. Karena bagi orang Yehudi itu, tunangan itu pun sudah seperti menikah. Jadi, yang dimaksud Yesus di ayat 9 ini, tunangan. Nah, ini salah satu tafsir. Tapi tafsir itu lemah. Karena konteks Matius 19 ini ngomong pernikahan, bukan tunangan. Jadi, kata jina, kecuali karena jina, pornea itu maknanya luas sekali, teman-teman. Bisa dikatakan hubungan seksual yang tidak sah, atau inses, hubungan dengan sesama keluarga. Ini tafsir yang mengatakan tidak boleh cerai, apapun yang terjadi. Dan ini banyak dipegang gereja-gereja yang tidak memperbolehkan perceraian. Nah, saya ingin mengatakan sedikit sumber historis. Teman-teman bisa lihat bagian sebelah kiri? Pak Bawandarator, bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Yang tanda-tanda ya, Pak? Betul. Paling atas ini apa ini, Pak? Moderator kiri atas. Markus. Markus. Teman-teman harus tahu ya. Markus itu Injil tertua. Injil ada empat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang paling pertama ditulis dan tertua itu Markus. Setelah itu, Lukas. Setelah itu, Matius. Paling kecil itu Yohanes. Jadi, menurut historis atau sumber Q, omongan ayat di Lukas dan Matius, itu banyak sedikitnya mengambil dari Markus. Dan mereka menambahkan redaksinya sendiri. Sesuai dengan tradisi. Apa itu tradisi? Sumber Q. Itu yang dinamakan para ahli sumber Q. Nah, ini saya catat. Jadi, Injil Matius dan Lukas itu berasal dari sumber Q. Perkataan yang pada zaman itu, mulut ke mulut. Yang disebut tradisi. Tekst Lukas 16, yang tadi tidak kita bahas. Dan Matius 5, diakini sumber Q. Begitu juga Matius 19. Lihat ya. Bagian dari Matius 19, 1-9. Revisi. Teman-teman, ini belajar historis. Dari Markus 10. Dan ayatnya itu banyak gagasan dari Matius sendiri. Karena Matius diperuntukkan untuk orang Yahudi. Sedangkan Markus sama Lukas tidak. Matius itu fokusnya orang Yahudi. Sehingga nanti kita akan mendapat penjelasan, bahwa sebenarnya kecuali karena jina. Ini teman-teman, balik lagi ke atas. Lihat Matius 19, 1-9. Kalimat kecuali karena jina, menurut sumber Q, ini ditambahi Matius. Ini ditambahi Matius. Karena sebenarnya enggak ada. Kenapa begitu? Nanti kita lihat di slide berikutnya. Ini dia. Problematika Injil Matius. Sesuai kodex-kodex tadi. Perhatikan ya. Matius 19, ada kalimat kecuali karena jina. Matius 5, ada kalimat kecuali karena jina. Teman-teman sadar enggak? Tadi di mana saja ayat tentang perserian? Ada di Lukas, ada di Markus. Markus sebagai Injil tertua. Setuju ya? Di Lukas dan Markus, tidak akan teman-teman jumpai kalimat, kecuali karena jina. Hanya ada di Matius. Bayangkan. Hanya ada di Matius. Berarti setujulah para ahli, dan kritik historis yang melihat ini, Matius menambahkannya, karena dia ngomong dari sisi bangsa Yahudi. Kenapa? Merujuk kepada ulangan 24 tadi. Nanti kita lihat ya. Dan dari terjemahan aslinya, dari kodex tertua, yaitu Sinetikus dan Vatikanus, ini abad keempat, bukan barang siapa. Teman-teman lihat di atas, terjemahan LAI kita barang siapa kan? Kalau terjemahan tertua, suami manapun. Karena memakai bahasa Yunani, dalam kodex tertua itu antropo, dan bersifat maskulin, itu suami. Suami manapun, jadi terjemahan aslinya gini nih, suami manapun, yang menceraikan istrinya, jika bukan karena percabulan, dan menikah dengan perempuan lain, berjina. Ini dia, terjemahan aslinya. Jadi bukan karena jina, tapi percabulan. Lebih cepatnya percabulan. Berarti Yesus sedang ngomong untuk apa? Mengingatkan para suami. Karena perempuan selalu jadi korban. Oke? Nah ini dia. Sekarang kita masuk argumentasi, boleh bercerai. Biar sebandingnya. Lihat. Ini yang tadi, terjemahan aslinya, sesuai dengan kodex. Nah ini yang saya katakan. Hanya di Injil Matius, ada tambahan kalimat, kecuali karena jina, atau percabulan. Di Markus dan Lukas tidak ada. Berarti, Matius ingin memberikan sudut pandang, bahwa Yesus menolak perceraian pada dasarnya. Ingat, dasarnya Yesus menolak. Tapi ada satu pengecualian. Apa itu tadi? Jinah. Atau percabulan. Berarti Matius ingin mengatakan apa? Yesus ini pengikut Rabi Syamai. Balik lagi yang selai tadi, ada dua mashab terkenal, Syamai dan Hilal. Syamai boleh cerai, kalau satu kasus. Jinah. Hilal boleh cerai, alasan apa saja. Nah Matius mengambil kalimat, kecuali karena jinah ditambahkannya, di Markus dan Lukas tidak ada, karena dia ingin memberikan sudut pandang, Yesus pengikut Syamai. Lihat, ini tafsir yang boleh cerai. Yesus itu mengikut Syamai, karena dia sedang ngomong terhadap orang-orang Yahudi pada zaman itu. Jadi boleh cerai. Kalau satu kasus, jinah atau percabulan. Tetapi bisa kita ambil maknanya apa? Teks ini memberikan pesan kuat, bahwa Yesus melindungi hak perempuan. Bukan asal cerai. Supaya para suami Yahudi pada zaman itu, tidak sewenang-wenang menceraikan istrinya. Lagi-lagi tujuan utamanya, selalu melindungi hak perempuan. Musa di kitab ulangan, melindungi hak perempuan. Yesus pun di sini memberikan pengecualian, boleh cerai karena jinah, melindungi hak perempuan. Lagi-lagi, Yesus mengizinkan, bukan memerintahkan. Sama seperti Musa. Mengizinkan, bukan memerintahkan. Boleh cerai? Boleh. Diizinkan. Kalau jinah, selingkuh, percabulan. Kita lihat lagi tafsir yang boleh cerai. Supaya sebanding kita. Teman-teman bisa memilih di mana nanti teman-teman berdiri. Boleh cerai? Balik lagi kita kayatin. Ini kunci ini. Oke, sekarang saya lihat setiap gereja. Teman-teman yang gerejanya reform, beraliran Luther atau Calvin, ini sudah banyak disepakati. Karena sesuai dengan pegangan buku mereka, Westminster Confession, adultery, adultery itu berjinahan, adalah alasan yang legitimate for divorce. Boleh. Kalau saya ambil contoh kasus yang paling jelas, Bapak Ahok. Bapak Ahok itu gerejanya reform, makanya dia boleh cerai. Walaupun kemarin itu menjadi pro-contra. Boleh cerai. Karena reform memegang sifat ini. Sesuai dengan ayat Matius 19, ayat 9, jinah itu izin yang sah untuk berserai. Itu dia ada di Westminster Confession. Yang kedua, ada ahli perjanjian baru, yaitu RT Frantz dan D.E. Carson, omongan ahli ini biasanya menjadi pegangan para teolog-teolog dan pendeta. Omongan mereka ini dipercaya karena mereka ahli. Mereka juga meyakini bahwa kecuali karena jinah itu ketidak setiaan dalam perkawinan. Boleh cerai. Ini pendapat para ahli. Boleh cerai. Kalau jinah. Lalu ada juga ahli perjanjian baru, Tom Schreiner, dia bilang gini, kalimatnya bagus sih. Perceraian itu nggak pernah ideal. Tetapi apakah dalam beberapa kasus diperbolehkan? Gereja dari Yesus Kristus telah memperdebatkan pertanyaan ini sepanjang sejarah. RT Frantz, D.E. Carson, Tom Schreiner, ini tiga ahli perjanjian baru yang menjadi rujukan semua pendeta-pendeta kalau menafsir alkitab perjanjian baru. Dan mereka semua sepakat boleh cerai. Dari ayat Matius 19. Masih ada lagi? Masih. Yang memperbolehkan perceraian. Bahkan siapa? Luther dan Calvin, teman-teman. Saya langsung buka. Dari Tafsir Matius 19.9, coba lihat yang di atas ini. Yesus itu menerima cerai yang ia tolak pernikahan kembali. Kalau sudah cerai, cerai saja. Jangan nikah lagi. Itu dia. Sebelum ada pernikahan kembali, maka menurut Matius 19.9 yang ditafsir, nggak ada dosa jina. Nggak berjina. Jadi cerai boleh. Nah, Calvin langsung bilang gini, perceraian berlaku secara seimbang bagi laki-laki maupun perempuan. Suami bukan Tuhan atas tubuhnya sendiri. Dan karena itu kalau dia berjina, dia telah membubarkan pernikahannya. Dan istrinya telah bebas. Ini John Calvin. Bagi yang teman-teman gereja gemit, GKI, HKBP, apa lagi? Yang arus utama, dua orang ini menjadi pegangan. Martin Luther dan John Calvin. John Calvin memperbolehkan perceraian. Khususnya reform. John Calvin ini reform. Menurut Martin Luther, lebih aneh lagi kalau Martin Luther. Penelantaran pun. Penelantaran. Bukan soal jina saja. Itu dasar bisa menerima. Penelantaran. Misalnya suami enggak menafkai istri. Suami enggak pulang-pulang. Enggak ada kabar. Luther memberi waktu satu tahun. Satu tahun suamimu enggak ada kabar. Boleh cerai. Bayangkan. Dan saya yakin ini juga menjadi pegangan bagi gereja-gereja arus utama. Luther ini menjadi pegangan orang HKBP mungkin. Boleh cerai. Penelantaran. Jadi berjina cerai boleh menurut Calvin dan menurut gereja-gereja reform. Saya bilang sebagian, enggak semua mungkin reform. Setuju boleh cerai kalau jina. Dan Luther menambahkan penelantaran. Yaitu bisa juga karena jina. Sehingga enggak pulang-pulang suaminya. Boleh cerai juga. Oke. Kita sudah dapat teks Alkitab. Tafsirnya boleh cerai. Kita sudah dapat dari segi historis. Boleh cerai juga. Menurut orang-orang penting di sejarah. Kita tinggalkan Matius 19.9. Kalau teman-teman mau nanya bagian ini itu nanti boleh. Yang mau saya soroti sedikit, Paulus secara singkat tadi. Korintus. Kepada orang-orang lain. Aku bukan Tuhan. Berarti bukan perintah Tuhan Yesus. Kalau ada seorang saudara beristikiran seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara menceraikan. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau cerai, biarlah ia bercerai. Tetapi dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tema di Korintus ini pasangan yang berbeda iman. Karena kita tahu kota Korintus itu konteks historisnya banyak penyembah berhala. Dan orang Kristen yang baru berpobat, yang mungkin dia masih memiliki suami atau istri penyembah berhala, sering terjadi permasalahan mungkin dalam rumah tangganya. Makanya Paulus bilang apa? Kalau orang yang tidak beriman itu, perhatikan, bukan yang orang Kristen yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Bayangkan, ini poin saya kedua, sejatinya yang sudah beda iman pun ketika sudah menikah, Paulus bilang apa? Jangan cerai loh. Sudah nikah. Entah mungkin dia nggak tahu atau dia sengaja nikah beda agama. Tapi Paulus bilang kalau sudah satu, sudah nikah, jangan cerai. Kecuali yang beda agama, beda iman itu mau pergi meninggalkan engkau. Anggaplah itu bercerai. Jadi kita harus tahu konteks si Paulus yang mengizinkan perceraian. Karena tujuannya menciptakan kestabilan suami istri, serta menjadi teladan di tengah masyarakat. Itu konteksnya di Jemaat Korintus. Oke, kita masuk ke hal praktis ya. Saya buat sini judulnya, Ajaran Gereja Tidak Sama Dengan Alkitab. Itu yang akan kita sering jumpai. Kenapa? Perhatikan nih teman-teman. Ajaran Gereja itu dengan gampang bilang jangan bercerai. Apapun alasanmu, nggak boleh cerai. Tuhan marah. Dikutip Maliaki itu kan. Allah membenci perceraian. Padahal Alkitab, teman-teman cari dari kejadian sampai wahyu, nggak ada ngomong jangan bercerai. Yang ada apa? Jangan berjinah. Bahkan menjadi salah satu hukum dalam 10 hukum Taurat Musa. Jangan berjinah. Saya lupa nomor 7 ya. 7 atau 6. 7 kayaknya. Jangan berjinah. Artinya apa? Ya, jangan berjinah supaya jangan cerai. Bukan mengultimatum jemaat, jangan bercerai. Anggap ya. Karena realita perceraian sudah ada sejak zaman perjanjian lama, ribuan tahun lalu. Dan Alkitab sudah memberikan contoh kasus, tadi di Mati 19, Yesus ngomong boleh bercerai karena jina. Nah, perhatikan dua kalimat terakhir ini, teman-teman. Menolak perceraian dengan alasan apapun, itu bahasa dogma, iman. Bahasa dogma itu tahu? Bahasa di awan-awan. Nggak nyampe ke dunia. Di awan-awan. Kalimat itu kalimat iman, setuju. Kita pada dasarnya setuju, jangan cerai. Tetapi, perhatikan, poin saya terakhir ini. Gereja atau pendeta harus membawa bahasa di awan-awan itu, turun ke bumi dan diaplikasikan dalam realita kehidupan jemaat. Jangan jemaat datang, Pak, aku dipukuli suamiku. Pak, aku disiram air panas. Pendetanya ngomong, Bu, Ibu kan udah tahu Alkitab bilang apa. Nggak boleh cerai. Nah, ini kan kita kacau ya. Dia lagi kesakitan, dia lagi luka batin, badannya hancur, dipukuli suami, disiram air panas. Kok jawaban pendeta jangan cerai? Nah, teman-teman saya ajak berpikir di sini ya. Kadang gereja itu ngomongnya di awan-awan. Nggak pernah mendarat ke bumi. Realitanya nggak dapat. Makanya jangan heran, jemaat kalau udah ada masalah rumah tangga, nggak cerita ke pendeta. Ceritanya ke konselor. Bahkan yang beda agama lagi. Setuju nggak, teman-teman? Karena pendeta ini ngomongnya banyak di awan-awan. Nggak tahu apa penderitaan jemaatnya. Nah, coba kita lanjut ya. Perserayan tidak boleh, tapi bisa. Wah, ini kalimat provokatif nih. Perserayan tidak boleh, tapi bisa. Perlu melihat konteks. Jadi kalau mau ngambil dari Alkitab, lihat dulu konteksnya. Musa tadi diulangkan. Yesus Matius, Paulus Korintus. Yang kedua memang, soal perserayan ini sudah tergantung kepada dogma gereja. Yang satu gereja bilang, kami tidak akan boleh mengizinkan perserayan, kita terima. Ada gereja yang sudah bilang, gereja ini boleh bercerai. Loh, jangan marah dong. Jangan kita bilang gereja itu sesak dong. Hari ini kan kita sudah belajar tafsirnya. Kita sudah belajar konteksnya. Berarti dia punya tafsiran yang baru juga. Makanya saya bilang kekayaan tafsiran. Jangan kita bilang, gereja yang memperbolehkan perserayan sesat. Padahal ketika kita tanya, gereja yang tidak memperbolehkan perserayan, tidak bisa jawab pergumulan jemaat. Nah, gitu loh. Karena izin perserayan bukan perkara mudah. Awalnya bukan langsung menyetujui. Enggak dong. Misalnya ada suami istri, atau istrinya duluan yang mengadu ke pendeta atau gembala, Pak, saya sudah masuk ke rumah tangga, saya sudah tidak tahan, saya mau cerai. Oh, jangan langsung. Oh, iya boleh. Enggak. Digembalakan dong. Ada waktunya. Bisa bertahun-tahun juga. Enggak mesti langsung berserai. Enggak. Digembalakan, didampingi. Karena pada dasarnya kita semua mau jangan bercerai. Nah, berserai menjadi upaya terakhir. Segala upaya pastoral. Ijin berserai karena jina, itu kita anggap bentuk perlindungan terhadap korban, sama seperti kepedulian Yesus terhadap perempuan di zaman dulu. Betul dong? Istrinya cerita, Pak. Suami saya sudah kedapatan selingkuh. Saya sudah lihat di handphonenya, Pak. Bahkan dia sudah mengaku. Dia sudah punya istri lain di kampung sana. Dia sudah tidur dengan perempuan lain. Saya gimana, Pak? Masa pendeta ngomong? Sabar, Bu. Sama seperti Tuhan Yesus. Sabar. Ibu, tunggu 10 tahun lagi ya. Kalau dia masih berjina, saya akan bilang, sabar lagi, Bu. Loh, apa? Aplikasi gereja apa terhadap korban? Ya dong? Apa yang harus kita lakukan terhadap korban? Lakukanlah seperti yang Yesus lakukan. Kita perlu perlindungan terhadap korban. Nah, ada kasus KDRT. Seperti saya katakan tadi. Gimana nih? Walaupun Alkitab tidak ada mencatat ya. Berserai karena KDRT belum ada. Tapi kita datang melihat istrinya sudah bonyok. Mukanya sudah kena air panas. Sudah beda kulit. Terus gimana gereja? Lepas tangan. Makanya lah banyak jemaat enggak percaya sama gereja. Setuju? Teman-teman coba renungkan ini. Makanya jemaat enggak percaya sama pendeta. Karena bahasanya selalu diawan-nawan. Dogmatis. Enggak mau mendarat ke bumi. Tetapi setelah perceraian pun, yang boleh perceraian ini ya. Gereja jangan lepas tangan. Tetap mengembalakan suami istrinya. Anaknya agar tetap hidup dalam damai sejabra. Entah mungkin. Dengan pengembalanya yang baik. Dengan selalu didoakan. Dengan komunikasi yang baik. Suami dan istri kembali rujuk. Waduh, itu lebih keren. Kembali rujuk. Daripada hanya langsung kita ultimatum jemaat. Enggak boleh cerai. Alasan apapun enggak boleh. Ibu, jangan melawan Tuhan. Jangan melawan Alkitab. Enggak boleh cerai. Jangan. Itu jemaatnya stres pasti. Aku sudah tersiksa. Datang pendeta ini malah langsung bilang enggak boleh cerai. Jadi teman-teman, malam ini kita ajak berpikir. Selain kita sudah melihat konteks dan tafsiran Alkitab, kita lihat praktisnya ini. Karena kasus nyata, gereja itu lepas tangan. Banyak sekali. Nah, saya membuat judul provokatif lagi. Liturgi perceraian mungkinkah? Liturgi perceraian mungkinkah? Saya selalu berpikir, ada liturgi pernikahan, kok enggak ada liturgi perceraian? Kita lihat ya. Teman-teman yang ikut webinar ini banyak dari timur. Betul ya? Banyak dari timur ini. Lihat. Ada sebuah kasus di desa ONAI, Timur Tengah Bagian Selatan, NTT, tahun 1995. Ini menarik sekali, teman-teman. Ini kasus nyata. Yang dilayani oleh pendeta Welfrid Finiruku. Gemit. Gerejanya gemit. Ini saya baca dari sumber yang ada di buku. Oke. Oke, lihat kasusnya ya. Ada suami istri ini. Ini di NTT ya. Ini kisah nyata, tahun 1995. Ada suami istri, punya dua anak. Mau berserai, pokoknya katanya enggak cocok. Sudah diri istri pemerintah. Dan toko adat setempat di NTT sudah juga mensahkan. Yaudah lah. Namanya sudah enggak cocok. Sudahlah. Akhirnya mereka datang nih ke pendeta Welfrid Finiruku. Gemit ini. Oke. Pendeta menerima usulan mereka mau bercerai. Oke. Pendeta bilang, kita lakukan di ibadah minggu. Wah. Mereka terkejut nih. Mau ngapain Pak Pendeta? Ini yang harus dipersiapkan. Prosesi perceraian untuk hari minggu. Lihat nih. Oke. Pendeta ini ngomong sama suami istri yang mau bercerai. Nanti, selama ibadah hari minggu, kalian duduk di dua bangku yang disediakan depan altar. Selama kebaktian loh. Sama seperti prosesi nikah kan. Selama kebaktian, mempelai itu duduk di depan altar itu. Sesudah kotbah, pendeta memanggil mereka dan berdiri saling berhadapan. Sama seperti nikah juga. Oke. Tapi, kedua anak, mereka ada punya dua anak. Mereka dipanggil ke depan, ditaruh di tengah-tengah antara ayah dan ibunya. Yang berdiri ada jaraknya kan. Satu anak mencium perut ayah, satu anaknya mencium perut ibunya. Dan pendeta akan berdoa untuk perceraian mereka. Nah, ada yang kedua nih. Setelah dicium perutnya sama anaknya, ada lagi yang kedua. Surat nikah yang pernah diberikan gereja, itu dibuka dan tangan kanan suami istri memegang tepi surat, megang ujungnya nih. Dan dalam posisi di atas kepala anak-anak yang mencium perut mereka, dalam hitungan ketiga, suami istri merobek surat nikah di atas kepala anak-anak. Bayangkan, ini depan jemaat loh, ibadah minggu. Mereka harus merobek surat nikah di atas kepala anak-anak. Itu surat nikah yang pernah diterima mereka saat pemberkatan nikah kan. Harus dirobek, kata pendeta dari Gemit. Wilfried Pini Rukun. Oke, kita lakukan begitu ya nanti hari minggu. Gimana? Oke, oke Pak Pendeta. Baiklah kalau begitu. Bapak Ibu tahu nggak hasilnya apa? Ini hasilnya. Gereja itu hari minggu penuh membludak karena belum pernah ada liturgi perceraian. Dan tahu nggak, satu jam sebelum ibadah, suami istri datang menangis ke pendeta dan memutuskan tidak jadi cerai. Pendeta nanya, nggak ada alasannya. Mereka nggak mau ngomong. Yang penting mereka nangis, nggak jadi cerai. Tetapi menurut toko adat setempat dan menurut pendeta Gemit tadi, karena mereka tahu sesuai adat, ritual merobek surat nikah di atas kepala anak-anak, itu simbol kutukan. Kalau mereka diberkati di gereja pernikahan dan mereka mendapat anak dari Tuhan, tetapi sekarang mereka mau cerai dan harus merobek surat nikah, berarti anak mereka akan dikutuk dan bisa jadi mati. Mereka takut itu terjadi. Dan itulah alasan mereka tidak jadi cerai. Dan tahu, kabar ibu saudara, itu kasus 95. Dan sampai tulisan ini tahun 2015, mereka belum cerai. Tahu nggak maksud saya menceritakan tentang liturgi ini? Berarti ada satu hal yang bisa kita dapat dengan membuat liturgi percayaan. Supaya Jemaah juga tidak menganggap enteng. Kalau mereka diberkati aja ke gereja, percayaan hilang dari gereja. Ngurusnya langsung ke pemerintah setempat. Akhirnya, bagian kedua, liturgi percayaan, mungkinkah? Saya mengambil sumber dari buku yang ingin dituangkan gereja presbiterian di Amerika, akan dibuat liturgi perceraian. Jadi gini nih, kalau ada suami istri mau cerai, pendeta mulai dengan kata-kata salam. Dibuat kayak ibadah. Ibadah. Diucapkan penghiburan. Penghiburannya bisa begini, bahwa bahkan ketika kami tidak dapat menepati perjanjian satu sama lain, engkau Tuhan tetap menepati perjanjian dengan kami. Oleh karena itu, kami meminta penguatan rohmu, agar kami saling menghormati yang kami katakan. Oke, gitu ya. Lalu suami ke istri ngomong nih, depan jemaat, saya mengembalikan cincin ini kepada Anda dengan rasa syukur atas berkah pernikahan kita. Sudah punya anak. Disebutkan anaknya tuh, kalau ada anak ya, dari istri perkomunian. Kesedihan atas apa yang pecah diantara kita. Harapan di masa depan, di mana Tuhan memimpin kita. Lalu pendeta berdoa buat mereka. Diberikan kata-kata yang Alkitabia juga untuk kembali membuat mereka paham berkat Tuhan untuk mereka. Dan doa berkat diberikan pendeta. Pergilah ke dunia dengan damai, milikilah keberanian. Berpegang pada apa yang baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bersuka citalah dan kuasa. Tuhan memberkati Anda. Tuhan baik dan murah hati. Amin. Ini kutipan diambil dari usulan tim editorial Book of Common Worship, Gereja Presbyterian tahun 2018. Dan mereka akan menyepakati akan ada liturgi perceraian. Kenapa saya buat judul provokatif liturgi perceraian? Karena inilah yang akan menjadi novelty, kebaruan, ide yang ingin saya berikan untuk gereja-gereja di Indonesia dari disertasi doktoral S3 saya. Walaupun waktu saya ngomong-ngomong dengan dosen pembimbing, mereka bilang, kayaknya enggak akan ada gereja Indonesia yang mau menerima usulanmu supaya buat liturgi perceraian. Enggak apa-apa. Namanya novelty, kebaruan. Gereja kita kan belum ada yang bikin liturgi perceraian. Tetapi ternyata di Anglikan Inggris sudah ada, Presbyterian Amerika sudah ada membuat liturgi perceraian. Dan tadi yang NTT itu menjadi kisah menarik. Dia membuat sendiri konsep liturgi perceraian umat. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman, ini adalah beberapa daftar pustaka tambahan dari mana sumber-sumber yang diambil secara ilmiah juga. Dan teman-teman pasti bingung posisi Pak Pendeta Harol di mana. Teman-teman, enggak usah takut. Saya pada dasarnya tetap memegang tidak boleh bercerai. Dan saya sudah tuangkan di jurnal yang sudah diterbitkan, puji Tuhan, IAKN Tarutung, ini Sinta 5 ini. Poloni, kalimat kecuali karena jina dalam Matius 19. Ini ada link-nya, teman-teman bisa baca. Ada sekitar 14 halaman. Dan semua yang di sini saya tulis, mendukung tidak boleh cerai. Tetapi, omah dulu dong, saya belum titik. Kalau ada kasus jina, KDRT, datang konseling sama saya, saya tetap menjalankan sesuai yang saya berikan pembelajaran pada teman-teman malam ini. Setelah pendampingan-pendampingan, tidak juga, tidak juga, maka saya ada di posisi sebagaimana Yesus melindungi hak-hak korban, khususnya wanita. Maka saya boleh mengizinkan perceraian. Dan ini buku yang tadi dibilang oleh moderator. Di perceraian ini juga, di buku perceraian ini, saya tidak mengizinkan perceraian. Dan semua tafsirnya juga saya tuangkan di buku ini. Bahkan ada testimoni yang dibilang Bapak moderator, salah satu jemaat yang saya konseling begitu lama, berapa tahun-tahun, tidak jadi berserai. Walaupun suaminya ketahuan pergi dengan perempuan lain. Saya tuangkan, ada capture-an DM Instagram-nya di buku ini. Dan sesuai izin ya. Sudah izin dengan beliau, saya masukkan di buku ini. Puji Tuhan, suaminya sudah pulang dengan pertolongan Tuhan. Tidak jadi cerai. Demikian, Pak moderator. Yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Terima kasih, Pak Haruf, atas materi yang diberikan. Sungguh luar biasa. Teman-teman, mari kita beri aplaus untuk Pak Haruf Pardede. Jadi, kita ini sebenarnya di mana? Apakah boleh bercerai atau tidak boleh bercerai. Nah, selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya-jawab. Supaya lebih teratur, kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Baru nanti kita masuk ke sesi right hand. Oke? Pertanyaan pertama nih, Pak. Dari Bapak Sigit. Nah, kata Pak Sigit, semisal terjadi ketidaksepakatan dalam mengambil suatu keputusan tertentu antara pasangan. Apakah keputusan perlu ditunda atau perlu mediator atau suami sebagai kepala rumah tangga punya hak untuk memutuskan secara setihak? Begitu, kata beliau, Pak. Silahkan dijawab. Oke, Pak Sigit. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, ini ketidaksepakatan keputusan pasti di dalam keputusan soal rumah tangga ya, Pak Sigit. Saya mengambil asumsinya seperti itu. Apakah keputusan perlu ditunda, perlu mediator? Saya sarankan, enggak perlu mediator, Pak Sigit. Tapi tetap dirembukkan kembali suami istrinya tentang keputusan itu. Karena saya tadi berpegang sesuai yang saya ajarkan, pihak ketiga itu jangan mencampuri dulu. Bahkan orang tua, jangan. Jangan dulu masuk. Yang relasi terdekat pun jangan masuk. Tetap dirundingkan. Nah, kalau Pak Sigit berkata suami sebagai kepala rumah tangga punya hak untuk memutuskan secara sepihak, saya di posisi yang tidak setuju kalau sepihak. Karena sesuai Alkitab, kita ini setara. Perempuan-perempuan juga harus berani ngomong. Kita ini setara. Kepala rumah tangga betul. Itu tapi fungsi. Tapi kalau soal memutuskan sesuatu, saya setuju setara. Jadi, saya sarankan mungkin dirembukkan, Pak Sigit. Walaupun mungkin lama, prosesnya lama, cari saja titik terangnya. Apalagi ketidaksepakatan itu soal prinsip mungkin. Nah, itu kan lebih sulit lagi ya. Dan itu perlu kedewasaan antara suami dan istrinya. Tapi saran saya, mediator belum perlu, Pak Sigit. Kalau hanya soal mengambil keputusan. Mediator itu seperti konselor-konselor ataupun pendeta, diperlukan kalau memang kasus itu kayaknya mengarah sudah terlalu parah. Contoh kecil. tiba-tiba suami kita kedapatan hanya say hello dengan perempuan lain di chatnya. Kan kita nggak tahu motifnya. Masih say hello gitu. Padahal malam hari gitu. Tetapi otak istri itu kan udah langsung lain tuh. Nah, itu kan contoh kecil tapi itu udah diwanti-wanti. Nah, kalau itu berkelanjutan maka perlu mediator, Pak Sigit. Seperti itu mungkin. Untuk Pak Sigit, apakah sudah cukup menjawab? Sudah puas? Atau masih ada pertanyaan lain? Kira-kira Pak Sigit masih di dalam? Sudah tuh kata beliau. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Sigit. Selanjutnya, dari saudara Timothy, kata beliau, Bang, tolong jelaskan yang tadi Abang bilang tentang anak bukan segalanya. Bukannya di Alkitab ada dikatakan beranak cuculah dari kejadian rupa peneta. Betul, Timothy. Jadi itu memang tadi yang sana Allah Adam dan Hawa ciptakan untuk beranak cuculah. Tapi kalau kita mau pakai tafsir yang umum, Timothy, kenapa Allah memerintahkan Adam dan Hawa beranak cucu? Karena manusianya baru mereka berdua. Itu tafsir umum tuh. Kan masih sepi, Tim. Jadi wajar disuruh beranak cucu biar banyak memenuhi bumi. Loh sekarang manusia udah 7 miliar. Kalau kita pakai tek sayat itu kan kurang cocok. Tetapi Tim, yang mau aku bilang bukan soal tafsir itu, yang mau aku bilang, anak itu pemberian Tuhan kita percaya. Tetapi dari Alkitab kita belajar kesakralan suami istri lah yang paling penting. Itu Tim. Dan aku selalu bilang itu kepada teman-teman yang mau menikah. jangan fokus kepada anak. Jangan fokus kepada anak. Bukan. Kesakralan itulah yang paling penting. Dikasih anak puji Tuhan, nggak dikasih tetap puji Tuhan. Walaupun itu sulit. Kenapa kita merasa itu sulit, Tim? Budaya. Anak itu sudah harus menjadi kebudayaan kita harus kita punya. Kalau nggak mertua marah nanti. Kalau nggak punya anak. Itu budaya. Di Amerika nggak punya anak juga nggak apa-apa kok. Iya kan? Gitu ya kita-kira timnya. Saudara Timoti apakah sudah menjawab? Sudah puas? Boleh, boleh. Udah, udah. Mantap. Oke, mantap. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari saudari. Nah, kali ini cewek. Abdonia Banna. Kata beliau, bagaimana kalau orang tua tidak meresui pasangan kita atau pilihan kita padahal sudah seimbang? Oh, ini yang besok menikah ini. ini yang besok. Wah, ini luar biasa. Bagaimana, Mbak Bendita? Berarti Abdonia sudah paham pasangannya juga melayani Tuhan ya. Luar biasa ya. Makanya sudah dikatakan seimbang ya. Bukan hanya seiman, tapi seimbang. Nah, ini problem juga ini Abdonia. Kalau boleh, Abdonia, nggak setujunya karena apa? Boleh disebutkan nggak? Ada beberapa faktor. Ada beda suku dan beda pekerjaan. Oh. Ya, kita harus tetap menghargai pemikiran orang tua yang old school. Itu kan old school ya. Hanya soal beda suku, pekerjaan, sehingga melarangkan itu old school. Tetap hargai. Nggak usah dilawan, Abdonia. Tapi, tunjukkan proses kalian. Nah, gitu tuh. Tunjukkan pengorbanan pacarmu. Tetap say hello ke orang tuamu. Tetap sabar walaupun dianggap berendah atau hina. Itu menunjukkan perjuangan kalian. Kalau memang Abdonia yakin sudah seimbang. Lama-lama orang tua luluh kok. Pasti luluh. Kalau memang pacar Abdonia itu mantap ya. Bukan soal uang, bukan soal pekerjaan. Lama-lama luluh. Pasti. Sudah berapa tahun, Abdonia, pacaran? Oh, belum ada. Tapi sudah mewanti-wanti. Orang tua bakal nggak setuju. Luar biasa ya. Ya begitu, Abdonia. Maju terus. Pandang mundur. Pokoknya tunjukkan kalian sebagai anak Tuhan. Sehingga orang tua pun melihat pacar Abdonia ini luar biasa. selalu datang ketika aku masak. Minta makan aja. Jadi, terangnya. Tetap berjuangnya. Tapi jangan lawan orang tua. Jangan ya. Jangan. Tetap tunjukkan saja. Kayak itu kan juga kalau nggak salah teman-teman tahu lah. Judika kan? Perjuangan Judika kan? Mendapatkan istrinya itu? Nggak disetuju itu. Tapi akhirnya berhasil. Akan mantap ya. Yang contoh-contoh positif gitu perlu kita contoh. Oke. Untuk Abdonia, apakah sudah cukup? Sudah berarti dan cukup, Pak. Terima kasih. Tanya semuanya berkati. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Beralih ke pertanyaan berikutnya dari saudara Tio Dede Pengaribuan. Kata beliau begini, Pak. Bagaimana tanggapan dengan seorang yang sudah cerai mati atau maut menikah kembali dengan seorang yang cerai hidup? Apakah termasuk jina? Dan bagaimana jika tidak diketahui atau ditutupi oleh salah satunya? Ini kompleks sekali. Nah, aku mau tanya dulu nih sama Ryo nih. Yang cerai hidup kasusnya apa? Kok dia cerai? Nah, gitu ya. Kenapa itu kasusnya, Ryo? Yang cerai hidup? Yang cerai hidup kurang tahu juga, Pak. Tidak tahu ya. Tapi ada statement yang seperti itu. Oke, kalau cerai mati kan sudah tidak ada masalah. Yang satu orang kan sudah cerai mati. Dia menikah kembali dengan seorang yang cerai hidup. Hidup. Nah, sesuai yang kita pelajari tadi, kalau kita pro kepada tafsir yang boleh cerai, kata Tuhan Yesus, kalau memang yang cerai hidup cerai karena jinah, maka bagiku enggak jinah. Walaupun aku yakin itu enggak akan diberkati gereja. Enggak ada gereja yang mau berkati itu. Dan bagaimana jika tidak diketahui kalau ditutupi oleh salah satunya. Sebenarnya ini yang cerai mati pun ngampahin si cari yang cerai hidup. Ini kurang kerjaan. Dan sesuai dengan tafsir yang enggak boleh cerai tadi, Ryo, cerai hidup itu enggak boleh nikah lagi. Nah, itu dia. Tafsir yang mengatakan Tuhan Yesus setuju perceraian, tetapi enggak boleh nikah lagi. Jadi sebenarnya aku enggak bilang jinah ya, tetapi bilangnya enggak boleh. Karena ada cerai mati di situ, dan yang cerai hidup kita enggak tahu kasusnya. Jadi, apakah termasuk jinah, karena belum tahu kasusnya, aku bilang enggak, tetapi seharusnya enggak boleh. Dan bagaimana jika tidak diketahui ditutupi oleh, wah dia berbohong, ini udah makin parah, berarti enggak seharusnya. Itu bukan menjadi pasangan yang cocok untuk dia. Apalagi mereka sama-sama cerai. Tapi kalau ditutupi hanya kira-kira dia cerai hidup, tidak ada kejujuran, bahaya itu seharusnya. Kompleks ini. Ini seharusnya butuh konseling lebih lanjut ya, Ryo. Siap, siap Pak. Untuk saudara Ryo, ini enggak terjadi di kehidupan Anda? Belum, belum, belum. Mudah-mudahan tidak. Belumlah, belum. Oke, untuk pertanyaannya, apakah sudah menjawab? Sudah, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Karena yang di kolom chat sudah habis, mari kita beralih ke sesi raise hand. Teman-teman yang ingin bertanya, ada pergumulan yang ingin dijawab itu, silakan raise hand. Ya, yang pacaran juga boleh. Nah, ini ada yang sudah raise hand, saudara Bayu. Silakan sampaikan pertanyaannya. Salam, terima kasih untuk kesempatan. Salam, Bapak Pendeta. Salam. Baik, Bapak. Terima kasih. Di sini materi yang begitu luar biasa yang saya terima malam ini sangat bermanfaat bagi saya. Yang menggelitik saya, Bapak. Tadi Bapak kasih contoh kasus tentang gereja gemit, di mana ada pendeta yang ingin membuat liturgi perceraian, Pak. Yang saya pikirkan dari apa yang Bapak katakan, saya coba berpikir, apa jadinya ketika jika pendeta membuat liturgi itu. Mungkin hal ini sekarang di Indonesia, apalagi saya orang gemit, Bapak. Hal ini menjadi hal yang mungkin masih tabu atau hal yang aneh begitu, Bapak. Kok ada liturgi perceraian? Tetapi jika memang dari contoh kasus yang ada, kalau saja ada satu pasangan yang mungkin, tadi kan Bapak cerita, mereka takut karena anak mereka, dua orang itu takut dikutuk ketika mereka angkat surat pernikahan di depan anak mereka. Tetapi apa yang terjadi jika pasangan ini tidak memiliki anak? Otomatis mereka tidak mempunyai beban, Bapak. Untuk merobek surat pernikahan ini sekalipun di depan jemaat. Jika hal ini sudah dilegalitas oleh gereja, dan ketika ada jemaat yang ingin bercerai, sekalipun ada anak, tetapi ketika mereka robek surat itu dan tidak terjadi apa-apa bagi anak mereka, tidak ada kutukan, atau tidak ada hukuman Allah bagi anak-anak mereka, maka perceraian sudah menjadi hal yang sangat enteng sekali di mata jemaat. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya dan bagaimana tanggapan Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang pertama, Baik, aku mau nyampaikan dari kesaksian kisah pendeta gemit tadi, alasan tidak jadi cerainya suami istri sebenarnya tidak diberitahu. Kan tadi aku tulis sebenarnya di slide. Tetapi toko adat setempat meyakini dan pendeta gemit itu meyakini kalau merobek surat cerai di atas kepala anak itu simbol kutukan. Sebenarnya alasannya tidak diberitahu, Baik. Suami istri itu hanya nangis, tapi tidak memberitahu alasannya. Yang penting mereka tidak jadi cerai. Sudah, itu. Jadi si pendeta merasa gara-gara takut dikutuk kalau merobek surat cerai. Nah, yang kedua, Baik, bukan soal liturgi ini menjadi enteng untuk berserai. Justru liturgi ini sebagai wujud kepedulian gereja terhadap jemaatnya. Bayu bisa lihat kasus-kasus yang terjadi kalau menikah itu cari pendeta. Kalau cerai itu urusannya ke negara. Itu kan nggak fair. Itu yang pertama. Itu alasan pertama. Supaya gereja betul-betul buka mata. Aku pakai bahasa buka mata ya. Bahwa fakta perceraian itu ada, Baik. Nggak mungkin nggak ada. Fakta perceraian itu ada. Nah, kalau gereja sudah mengupayakan pastoral, membimbing, mendampingi, menasihati, kalau mereka tetap cerai, gereja ngampai. Kalau zaman dulu, Baik, mereka melakukan siasat gereja. Tahu ya. Mengucilkan sementara jemaat itu. Nggak boleh pelayanan. Nggak boleh ini. Loh, itu bukannya negatif. Negatif dong. Tetapi kalau sudah berembuk dengan adanya metode liturgi perceraian di depan umat, umat pun seharusnya bisa mengambil secara positif. Wih, gereja peduli. Supaya tetap melindungi hak-hak jemaatnya. Terus, Baik, alasan berikutnya, kalaupun ada yang datang, karena sudah tahu gereja itu punya liturgi perceraian, eh nggak sembarangan juga perceraian. Ingat, sesuai Alkitab yang kita tafsir malam ini, hanya jinah. Kalau dia bilang, aku udah bosan, Pak. Nggak cocok lagi. Loh, aku justru sebagai pendeta langsung menolak. Nggak boleh cerai dong. Karena itu nggak sesuai Alkitab. Tapi kalau dia bilang, Pak, aku sudah diselingkui suamiku selama 10 tahun, 15 tahun, dia udah punya anak dari perempuan lain. Nah, baru kita masuk. Sebagai kepedulian gereja. Karena aku yakin, Baik, jaman-jaman sekarang yang berserai, pasti langsung pindah gereja. Yakin aku? Malu. Pasti pindah gereja. Tetapi dengan perhatian gembala atau pendeta, yang mungkin membuat liturgi perceraian, ini mungkin ya, liturgi perceraian itu belum pasti. Pasti dia merasa dihargai. Dan aku yakin dia nggak pindah gereja. Jadi, liturgi perceraian itu sebagai bentuk kesadaran, satu, gereja melek, buka mata, bahwa fakta perceraian umat itu ada. Yang kedua, kepedulian gereja sebagaimana Yesus peduli terhadap hak perempuan sebagai korban. Kebanyakan ya. Bisa juga laki-laki, bukan hanya perempuan. Dan yang ketiga, sebagai bentuk kepedulian agar jemaat, tetap berjemaat di gerejanya dan bukan pergi mencari tempat lain. Jadi, bukan menganggap enteng. Enggak. Justru itu menjadi kepedulian. Gimana, Pak? Ya, Pak. Terima kasih. Tapi, ini kan tadi berbicara dalam konteks gemit, Pak. Dan kebetulan saya orang gemit, lahir besar di gemit. Dan saya tahu tidak semua gereja mengadakan, apa tadi Bapak katakan, konsultasi dari pihak pindahla, pihak pendeta kepada jemaat. Dan yang dari sini saya tidak melihat di gemit, Pak. Artinya, gemit tidak ada itu. Ketika jemaat dalam satu kasus hubungan yang retak antara keluarga, tidak datang di pendeta. Dan itu tidak ada dalam satu liturgi, Pak. Artinya, yang kedua, jika yang tadi kita katakan, itu dilegalkan, Pak. Artinya, dalam satu sinode, sinode gemit kan dari satu NTT ini kan besar sinodenya. Ketika sinode menetapkan apa namanya, perceraian, liturgi perceraian, otomatis bukan hanya satu gereja saja, tetapi semua gereja yang bernahun di bawah gemit juga harus mengadakan perceraian. Dan ketika tidak ada konsultasi terlebih dahulu, makanya saya katakan tadi, ini bisa jadi hal yang gampang, Pak. Artinya, seperti tadi Bapak katakan, bahwa butuh apa namanya, kepekaan dari pendeta untuk mengadakan konseling juga kepada jemaat. Tetapi, dalam konteks gemit ini tidak pernah ada seperti itu. Sedangkan liturgi itu diadakan, nah ini yang bahaya, Pak. Betul, enggak ada memang. Gemit juga adalah gereja sinode yang tidak memperbolehkan perceraian. Gemit enggak, memang enggak memperbolehkan perceraian. Itu memang hanya kasus yang terjadi sama pendeta Wilfred tadi. Jadi bukan untuk semua gemit itu, baik. Itu memang cara yang dia lakukan itu. Jadi, itu inovasi dia sendiri. Bukan menjadi suruhan dari sinode, enggak. Dan itu kisah nyata, itu kisah nyata ya. Bukan aku yang ngarang, gitu. Dan itu hanya dilakukan sekali, dan enggak pernah lagi dilakukan. Memang hanya itu saja. Jadi, itu bukan ketentuan dari gemit. Bukan, bukan. Hanya takutkan gitu, ketika kasus ini mungkin, oke, awalnya baik. Dengan adanya liturgi ini semua tidak jadi bercerai. Takutnya gemit adakan itu liturgi, berharap bahwa dengan adanya liturgi ini tidak jadi bercerai, tetapi berbanding terbalik dengan apa yang mereka harapkan, kan celaka juga, Pak. Bisa, bisa memang, bisa. Ada positif-negatifnya. Jadi, lagi-lagi balik terhadap pengembalaan setiap sinode atau gereja masing-masing, bagaimana? Karena banyak juga gereja harus utama, konseling peranikanya pun enggak ada, kan, Pak. Gemit juga. Aku rasa enggak selama enam bulan konseling peranikanya. Jadi, itu yang kita menjadi masukan. Ada konseling peranikah, ada konseling paskanikah, dan inovasi di dalam liturgi perceraian untuk membuat jemaat itu dihargai dan peduli kalau mereka menjadi korban. Tapi itu masih pemikiran awan-awan. Aku yakin memang Indonesia sulit menerima itu. Begitu, Pak. Siapa? Terima kasih. Untuk saudara Bayu, sudah puas? Tuhan, sudah puas, saudara. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya, tadi, kalau enggak salah, saudara Yahya Dermawan, right hand. Tapi kok diturunkan lagi ya. Pak Yahya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mana ya? Ya, halo. Makasih buat Romy. Bang Haral, suara kok jelas enggak? Jelas, jelas. Jelas ya. Ini bagus sebenarnya tadi. Sebenarnya bukan tidak bertanya sih, cuma maksudnya kita sepakat bahwa sebenarnya alasan banyak hamba Tuhan tidak mengizinkan percayaan itu karena satu. Kalau diizinkan mempercerai, pasti minta kembali. Ya kan? Makanya banyak hamba Tuhan selalu mengambil jalan-jalan enaknya saja enggak boleh bercerai gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat konteks Alkitab secara keseluruhan, bahwa boleh. Tadi kan sudah kita lihat secara secara Biblis ya, penyampaiannya secara Biblis, boleh. Cuma memang rata-rata sebagian besar pengalaman juga saya dari Indonesia Timur ke Barat balik lagi ke Timur, hampir semua gereja yang pernah saya berada di situ selalu menolak dengan mentah-mentah. Karena saya tahu sangat kompleks urusan masalah perceraian. Karena kalau bercerai, kalau cerai karena mati enggak masalah ya. Iya kan? Cerai mati enggak masalah. Karena kan enggak ada beban, enggak ada tanggungan gitu. Enggak ada apa ya? Enggak ada yang maksudnya apa ya kalau dibilang ya? Kalau cerai mati itu maksudnya ya legal. Ketika dia ingin menikah kembali. Tapi kalau cerai hidup rata-rata pasti ingin menikah kembali. Karena tadi yang dibilang bahwa bicara tentang empat bahasa kasih itu Eros ya. Itu bicara kedengan kuat banget. Pasti. Yang kita bicara konteks masa kini juga anak-anak muda kan sekarang rata-rata entah di kota besar atau di kota-kota kecil pun perilaku perilaku kehidupannya kan liar. Seperti hewan rata-rata. Hidup hidup tanpa status ya kan sudah apa FVB ya. Friends with Bedevit. Kemudian takut ujung-ujungnya MBN. Made by accident. Nah ini yang saya sangat setuju jika hal itu dilakukan maksudnya masukkan dari rencana yang akan dilakukan oleh hambanya ya. Bangarul. Tapi memang harus dilihat. Kembalikan ditajik kembali. Tapi saya sangat setuju karena harus harus kita harus apa ya fair-fairean gitu. Gereja harus bersikap dengan tegas juga. Oke gereja boleh menikahkan orang tapi gereja punya tanggung jawab. Karena ketika percaraian dilakukan secara negara tapi tidak dilakukan secara sakramen berarti hamba Tuhannya utang darah. Saya melihat secara itu. Jadi bagus sih sebenarnya. Kita tidak hanya bicara masalah maksudnya jangan melihat secara secara satu sudut gitu. Harus kita fair. Boleh. Saya sepakat boleh. Gereja boleh mengizinkan percaraian tapi kembali semua semua teks yang berbicara di dalam Alkitab tentang percaraian tidak mengizinkan kembali pernikahan. Guru agung kita Kristus tidak mengizinkan dan Paulus pun demikian. Tidak mengizinkan. Tapi kalau saya nanya itu terjadi berarti kita harus tahu bahwa ada kemungkinan karena ketegaran hati orang itu berarti dia kalau kita lihat sampai akhir hidupnya seperti demikian berarti dia bukan bomba. Kambing. Kambing. Itu sih hidup saya. Mantap. Terima kasih untuk saudara Yahya. Selanjutnya apakah teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Tolong yang mau cerai enggak? Tolong yang besok nikah konselingnya gimana? Cepat kali cerainya nikahnya belum. Atau teman-teman yang lain kalau bertanya tentang pacaran juga boleh? Ya. Boleh. Saya tidak memasukkan slide pacaran karena sudah terlalu sering dan waktu kita tidak cukup. Tidak usah pacaran langsung nikah. Minta masalah. Agapun kalau ada saudara di sini yang punya pergumulan tentang pernikahan. Ya. Yang mau kesaksian boleh. Atau mungkin malu Pak Pendeta. Nanti boleh DM. Siapa tahu pengen personal gitu. tinggal aja nomor WA itu. Sudah tidak yang bertanya? Kalau Bapak Romy di posisi mana jadinya setelah webinar malam ini? Setelah webinar malam ini saya tetap berada tidak boleh Pak. Tidak boleh. Mantap. Mantap. Luar biasa. Saya tetap berada tidak boleh. Tidak boleh. Apapun alasannya ya. Apapun alasannya. Luar biasa. Tapi kan balik lagi Pak. Saya kan belum jadi gembala. Jadi jadi urusannya belum sampai ke situ. Nanti kalau saya sudah jadi gembala beda lagi guys. Oke. Bapak Amordana kalau tidak ada tidak apa-apa karena sudah jam 9 juga. Teman-teman di Papua sudah jam 11. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya maka webinar kali ini kita tutup dengan sedikit kata kesimpulan bahwa gereja harus mengambil peran penting dalam perceraian. Terkhusus untuk orang-orang yang bercerai gereja harus menggembalakan kembali dan melihat kembali setiap permasalahannya seperti apa. Untuk menutup webinar kita pada malam hari ini saya undang Pak Melky untuk membawakan doa. Ya, terima kasih Pak Pendeta dan Bung Rumi yang sudah olehkan itu mari kita menutup webinar kita dengan berdoa ya. Kita berdoa Bapak di surga kami sungguh bersyukur untuk webinar malam hari ini kami boleh dibentangkan berbagai macam hal dan kami boleh melihat apa yang akan kami lakukan. Ya, kelak ya Tuhan. berkati pembicara kami Bapak Pendeta Harol biarlah Tuhan terus menambahkan hikmatmu dan terus membuat kami semakin mengerti akan arti pernikahan biar kami boleh belajar untuk terus mencari pasangan yang seimbang di dalam kehidupan kami masing-masing dan kami boleh menghargai pernikahan itu dengan sebagaimana mestinya yang Alkitab sudah catat di dalam kami juga berdoa buat para teman-teman yang mengikuti webinar malam hari ini Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada Pak Budi Surga sekali lagi Tuhan kami berterima kasih untuk malam yang baik ini kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan dalam penyertaan Tuhan yang sempurna itu memelihara hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Demikianlah webinar kita pada malam hari ini untuk menutup acara kita mari kita open camp semua supaya dipoto ya kan Ayo open camp teman-teman dimanapun Anda berada mari kita open camp Ayo lagi-lagi masih banyak nih yang belum belum buka semuanya malah udah ada yang keluar tuh ganteng-ganteng oke terus semua ini oke semua berpose katakan sis oke 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 terima kasih semua teman-teman terima kasih atas hadirannya pada malam hari ini semoga webinar ini memberikan pengetahuan untuk Anda semua sampai jumpa kembali pada sesi-sesi berikutnya Tuhan Yesus memberkati shalom shalom thank you ya terima kasih Pak Benda Pak terima kasih